Sejauh ini, Snapdragon 712 menjadi salah satu chipset yang cocok banget nih buat main game. Soalnya gini guys, berdasarkan riset yang Nidia lakukan, Snapdragon ini diciptakan untuk menjadi penengah antara Snapdragon seri 600 untuk kelas menengah dan 800 untuk kelas flagship. Snapdragon seri 700 juga masih masuk kelas menengah, namun menawarkan performa yang lebih tinggi dibanding seri 600. Sampai detik ini sih, Snapdragon seri 700 baru ada 4 varian nih. Ada 710, 712, 730, dan 730G. Dan di tahun 2019 ini sih, brand-brand smartphone berlomba-lomba untuk memproduksi smartphone dengan otak Snapdragon 712. Contohnya seperti 5 smartphone berikut ini. Smartphone pertama yang mengusung prosesor Snapdragon 712 ini menjadikan fitur gaming sebagai salah satu fitur andelannya lho. Ada Vivo Z1 Pro. Dengan prosesor Snapdragon 712, bikin kamu semakin nyaman pas lagi main game. Dan gak gampang naik darah karena nge-lag. Kalau naik gaji sih gak apa-apa ya. Nah, untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, cek di scene berikut ya. Selanjutnya ada Realme 5 Pro. Spesifikasinya yang hampir sama dan desain yang gak jauh berbeda dengan Vivo Z1 Pro, bikin para reviewer selalu membandingkan kedua smartphone ini. By the way, kalian tau gak sih, pada saat perilisannya, Realme 5 Pro berhasil terjual sebanyak 3.000 unit di situs belanja online lho. Untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, di scene berikut ya. Selanjutnya ada HP keluaran Realme lagi nih, yakni Realme XT. Belum lama ini sih, Bang Bewok udah nge-unboxing dan nge-review smartphone ini. Dan menurut Bang Bewok, smartphone ini bakalan jadi salah satu smartphone terbaik di range harga 3 jutaan. Untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, cek di scene berikut ya. Vivo udah, Realme juga udah. Sekarang waktunya Xiaomi nih. Ada Xiaomi Mi 9 SE, yang jadi smartphone pertama pake chipset 712 di antara smartphone keluaran Xiaomi lainnya. Walaupun pada awalnya tidak ingin rilis secara global, karena kekurangan pasokan dan banyaknya permintaan pasar, smartphone ini akhirnya memutuskan rilis di Indonesia guys. Agak labil ya ternyata. Nah, untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, cek scene berikut ini ya. Dan terakhir ada Vivo Z5. Perusahaan asal Tiongkok ini menetapkan diri tidak merilis seri Vivo Z5 di Indonesia. Sangat disayangkan ya. Padahal pada awal perilisannya di Cina, smartphone ini dibandol dengan harga termurah, yaitu 1.598 yuan atau sekitar 3,2 jutaan untuk varian RAM 6GB dan memori internal 64GB. Tapi kalian nggak usah khawatir, Bro NC's Price Book Mania. Walaupun hanya rilis di Cina pada akhir Juli lalu, tapi smartphone ini masih bisa kalian beli di toko online lho. Nah, untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, cek di scene berikut ya. Seperti biasa, untuk link pembelian produk ada di kolom deskripsi. Makasih ya yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Price Book. Nidya pamit, ciao bela!